Krisis sentar Bandara Depati Amir Pangkal Pinang akan menerima salah satu korban LNR JT610 asal Bangka Blitung atas nama Karmin, 68 tahun yang telah berhasil teridentifikasi. Jenazah atas nama Karmin dijadwalkan akan dipulangkan ke rumah duka di Kecamatan Koba, Bangka Tengah, yang berjarak kurang lebih 60 km dari Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Sejumlah karangan bunga tanda turut berduka cita mulai berdatangan di posko krisis sentar Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Prosesi penyerahan jenazah hingga saat ini baru dua yang teridentifikasi yang sudah diklarifikasi oleh DVM Abbas Porli itu atas nama Bapak Karmin, itu dipastikan warga Bangka Blitung. Untuk kedatangannya hingga saat ini kami juga untuk kepastiannya baik update dari layan terutama yang akan memfasilitasi belum ada. Terima kasih.